Nonton stream RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI+. Kasih tau nih. Kasih tau dong. Woy, 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 woy. Kalau memang kejadiannya seperti itu, Tom, berarti sebetulnya siapa itu dalangnya? Itu dia. Kita semua harus mikirin siapa dalangnya. Guys, eh, aduh, sorry banget nih semalam. Kemarin abis latihan gue langsung tepar banget, makanya gak ikut ke rumah sakit. Sorry ya, tapi aman-aman aja kan semuanya. Tidak apa-apa kawan, lagian semalam ketoran datang ke rumah sakit itu atas permintaannya Davin. Karena kamu orang semua sendiri tau, toh, kalau beta ini paling malas kali berusaha nih dengan warga negara IPA itu. Ada anak IPA di sini. Udah, Mike. Lo santai aja. Gak usah merasa bersalah gitu. Lagipula kan udah diwakilin sama kita-kita. Loh, tapi kan kalau bareng-bareng itu justru lebih baik dong. Apalagi kita mau nolongin orang. Iya kan? Ya, pokoknya gue usahain lain kali gue gak akan absen. Apapun kegiatannya. Ya. Lu salah baik itulah, santai aja. Lagipula gue kasih tau aja, mau ada lo atau gak ada lo juga gak akan berubah apapun sih. Kenapa bang, mukanya kenceng banget. Gue salah ngomong. Enggak kan? Enggak kan? Bener kan? Kenceng banget bukanya. Kalau ngomong tuh jangan seenaknya. Filter dulu. Seenaknya di bagian mana ya? Di bagian barusan. Oh iya, bisa diulang. Gak nyadar loh ngomong apa. Enggak. Bisa diulang. Ulang dong. Ini kenapa sih pada berantem? Heran banget dah gue sama kalian berdua. Kemarin udah lucu-lucu. Udah akrab. Terus sekarang malah kayak gini. Kenapa sih? Bentar. Siapa? Siapa yang akrab? Kok bisa? Coba kasih tau dong. Gue pengen tau nih. Ya ampun, nama nih. Lohan Riva ini, tingkat deponya itu paling tinggi sekali ya. Tapi, sebetulnya bete juga ikut kepo, Nona. Kasih tau dulu. Cailah, tuman berani. Hei. Kalo kanan IPA. Hei, Nona. Kalo model-model kayak gini nih. Negara IPA dan IPS itu disampingkan dulu. Karena ini yang paling utama. Kasih tau, Nona. Masuk Menteri Pertahanan. Kasih tau nih. Kasih tau dong. Kasih tau. Bagaimana kabar itu? Coba aku ledikin Bu Diyah. Apa Pak Togar akan belain lagi kayak waktu itu ya? Oh, jadi Bu Diyah sebagai wali kelas nggak tahu kabar sama sekali? Kalau kata Nadib murid saya Bu, kalau dengar hal seperti ini pasti dia bilang, Ampun Mamai, masa kabar sebesar ini nggak dikasih tahu. Jangan-jangan Bu Diyah nggak deket sama muridnya, Pak. Bapak! Sebentar Bu, saya belum kelar ngomong. Sampai-sampai muridnya nggak terbuka soal kejadian besar kayak gini, Pak. Pak Jaya itu kalau ngomong saya enaknya aja deh. Sempet-sempetnya Bapak ngujokin saya hanya karena saya tidak tahu permasalahan. Ini bukan berarti saya itu tidak deket sama anak-anak didik saya, Pak. Dan Pak Jaya tidak berhak menilai saya. Apalagi di saat Bapak tidak tahu apa-apa tentang saya. Ago, iya. Yang macam mana sih? Ibu Diyah. Enjoy. Pak Jaya, kalau ngomong itu yang benar. Ini kan kita ini guru. Apapun yang harus kita lakukan menjadi contoh yang baik. Ini malah bertengkar ribut selalu. Macam mana sih? Kan belum tahu kebenarannya. Ceritanya seperti apa, Pak Jaya. Belum tahu banget. Belum file it kan berita ini. Berarti kan. Jadi kenapa mesti ribut sih? Hah? Nah sekarang si Ardi ke mana keadanya, Pak Jaya? Hmm. Bukaan Bapak aja nggak tahu. Sudah ya. Sudah ya. Gimana? Sebaiknya kita harus melakukan tindakan. Mengingat Ardi juga salah satu pemain inti tim basket. Iya, Pak. Eh, Ra. Gue mau ngomong sebentar sama lo. Bu, Aldino. Gue nggak mau dengar alasan apapun atau pembelaan diri dari lo ya. Ra. Gue cuma mau nanya aja. Si! Bukan mau bela Dina atau apapun itu kok. Lo tuh mau nanya apa sih? Paus aja ya kalau nggak penting. Emang pas kecelakaan, lo lagi bareng sama Ardi. Enggak, Aldino. Tapi gue sama Ardi tuh emang janjian karena mau dateng ke acara Ardi kayak gitulah. Tapi Ardi malah nggak dateng-dateng. Terus tiba-tiba dia video call gue, terus dia bilang dia lagi dalam bahaya. Mestitu dia share live location deh. Makanya gue bisa dateng ke lokasi sama ke rumah sakit duluan. Bagus deh. Gue kira rara salah satu saksi mata. Ternyata bukan. Berarti masih aman. Oh, gue kira lo ikut. Kepo banget tau nggak sih? Emang apa sih? Kenapa sih lo nanya-nanya memastikan apa gitu ke gue? Hah? Eh rara apaan sih? Gue cuma pengen tau aja. Kronologis kejadiannya kayak gimana. Sampai lo bisa tau. Gue kira lo nyong sotoy aja. Nyebar hoax. Hah? Nyebar hoax? Eh ya Dinosaurus lo kira emang gue kayak lo. Nggak penting banget tau nggak? Eh rara, ibu cariin kamu dari tadi. Nggak tau ya kamu disini. Ra, ikut ibu sebentar yuk ke ruang guru. Ada apa ya bu? Nanti aja kita bahas disana yuk. Yara sebentar ya. Jadi kemarin malem tuh ada yang tidur berduaan. Wih. Terus pegangan tangan. Terus rangkul-rangkulan. Wah! Lihat! Mereka bau kan! Wah! Kayak begini, kayak begini. Lepian kayak gini. Wah! Wah! Maaf-maaf eh! Tunggu dulu. Gue mau nanya nih. Dalam rangka apa? Eh siapa? Eh? Oh iya juga. Dalam rangka apa nomor? Kasih tau tuh. Udah kalian dapet aja sendiri ya. Nah. Eh. Sini 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 sini. Eh! 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 Jadi. Fotonya tuh. Eh! 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 Tuh! Shalting! Wah! Kalo kayak begini reaksinya berarti udah ada sesuatu ya gak? Malu. Pasti. Ganti. Kan. Eh! Kok lu sewet? Eh! Ayo. Ayo Shal kasih tau. Eh! Eh! Gak ada apa-apa kok. Jadi. Kekepoan kalian itu simpen aja buat. Hal yang lebih bermanfaat. Ya. Betul. Oke. Aku bakal kasih sedikit keringanan buat kalian. Kalo kalian salaman. Terus janji gak bakal berantem lagi. Gua gak bakal sebarin. Ih! Oga! Ngapain aku salaman sama dia, Neng Beb? Harusnya dia tuh minta maaf sama aku. Karena. Omongannya dia tuh gak pernah difilter. Eh! Gua juga males banget minta maaf sama lo ngapain. Makanya jadi cowok tuh jangan kebaperan. Ini masih pagi udah baper-laper yang bener. Lo yang keteraluan. Eh! Lu baper banget. Lo yang keren gak berantem lagi. Mari kita nonton. Eh! Akur banget lo. Akur banget lo. Kita akur banget ya. Akur banget. Tenang aja. Jangan disebar. Oke? Aduh mama eh. Yakin akur nih bos. Yakin. Eh? Aduh. Betta yakin toh. Kamu orang berdua punya pundak itu pasti sudah membar sekali itu. Aduh. Oke tapi kalau gara-gara kalian sudah akur. Udah lucu lagi. Jadi gak apa dong kalau ditunjukin ke temen-temen. Hei! 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 Beritahukan kepada seluruh tim basket putra. Agar segera berkumpul di lapangan basket sekarang juga. Sekali lagi. Ditunggu di lapangan basket sekarang juga. Oke guys. Itu udah dicari kita. Oke? Baik. Kita dipanggil. Yuk. Shell kita di sesi cewek-ceweknya aja ya. Soalnya gue juga kepo nih. Lo jangan lupa tunjukin ke gue itu apa. Acap gue juga. Acap gue. Iya dong. Hei! Iya pasti. Hei! 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 Inde. Awas ya kalau disebar. Nanteng-nanteng-nanteng-nanteng-nanteng-nanteng-nanteng. Kita harus ke lapangan ayo. Eh gue gak mau dihukum gara-gara lo ya. Santai aja kali jangan lupa. Ini ya pas gue. Lapangannya diomong gimana? Sana! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ayo! 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 Dan ini handphone yang saya ceritakan tadi pak. Bu. Saya sudah coba untuk mengaktifkan handphonenya. Untuk mencari bukti. Tapi handphonenya sepertinya mati total pak. Dan sepertinya juga handphonenya rusak. Jadi sekarang satu-satunya bukti penting yang kita punya pun tak ada. Bu dia sabar dulu. Karena kalau kita bicara data. Tentu kita juga harus bicara bukti yang konkilin. Jadi ini gak bisa main-main. Apalagi tadi katanya handphonenya sudah rusak. Tidak bisa dibuka otomatis kan. Jadi kebetulan. Ini kebetulan nih. Bu dia, Pak Jaya. Saya punya kawan. Ini jago betul. Dia urusan handphone. Artinya walaupun sudah rusak berapa lama dia bisa perbaikin gitu. Artinya data yang sudah kependap berapa lama pun masih bisa dibuka. Nanti saya coba bawa handphone ini ke dia. Biar dia yang servis. Jangan-jangan. Kecelakaan Ardi ada hubungannya. Sama pertandingan basket persahabatan itu, Pak. Kalau sampai datanya balik. Pasti ada histeri panggilan ke nomor gue. Bisa kena masalah berat gue kalau kayak gini caranya. Gimana caranya supaya dapetin HP itu? Supaya gue gak kena masalah. Pokoknya sama pak. Pokoknya! Pokoknya, recomel! Kayьют. Kenapa aja lu? Gak dengar pengumuman. Kita disuruh ke lapangan basket sekarang. Ngapain lu bengong di sini? Muka lo kenapa Kaget terus kayak orang ketakutan gitu Oh Terakhir kali gue liat muka lo kayak gini Lo lagi ngerencanain sesuatu yang jahat Lo punya rencana apa lagi sekarang? Naku lo Eh, apaan sih? Dateng-dateng udu orang sebarangan Terus otoy lagi Aku aja lo Eh Rara Pasti Rara lagi bahas soal kecelakaannya Ardi Terus si Aldino nguping barusan Jangan-jangan Kecelakaannya Ardi Ada hubungannya sama Aldino Bel, bisa jalannya pelan-pelan aja gak sih, Bel? Ih, Bang Jawab dulu pertanyaan gue Ih, rusuh banget sih Rin dari tadi Ih Mama, ternyata Nuna Bella sudah datang kah? Eh, gimana gue gak rusuh? Coba lo langsung jawab pertanyaan gue Gue gak akan rusuh ngejar-ngejar lo dengan susah payah Jawab deh pertanyaan gue Pertanyaan apa sih gak jelas banget Astaga Bella Mamai, 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 mamai Ih, jantungnya tekan apa begini tuh? Detangnya cepat dan kencang sekali Seperti ada pertunjukan machine band di dalam sini Sini dulu Ih, apa sih? Ih, jawab dulu pertanyaan gue Lo mau nanya apa? Cepatkan Oke Huh Jadi setelah lo nangis-nangis histeris kemarin Lo kan tiba-tiba ngilang tuh Terus lo gak ngangkat telepon gue Gak balet chat gue Itu lo kenapa? Kemana? Coba jelasin ke gue Kasih tau ke gue Astaga Arin Jadi lo cuman keku doang? Apaan sih? Kok lo ngatain gue keku doang? Bah, lo tega ya sama sahabat lo yang lagi care dan khawatir sama lo Ya lo kasih tau gue Siapa tau gue bisa membantu Oh, lo mau bantu nih? Iya Ya udah mulai sekarang lo jangan dulu berisik Karena gue butuh ketenangan Oke Apa sih, Bang? Kok ngatain gue berisik? Ih, parah banget lo ya Karena gue nyati ngebantu lo Kok malah dibilang berisik? Kan? Kan? Berisik lagi? Gimana sih? Gue gak bisa tenang kalo berisik mulu Please ngerin kasih gue waktu Gue mau sendiri Gue mau jernihin kepala gue yang lagi pusing banget nih Oke? Bentar Ini pasti ada hubungannya sama Ardi ya Kok tau ada masalah apa sih sama Ardi? Tapi kemarin gue ngobrol sama Ardi Ardi bilang lo kemungkinan ada hubungan sama anak IPS Siapa? Nadif Gimana sih? 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 Terima kasih.